Bersambung... 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 Bertugas di pedalaman dengan segala keterbatasan, memberikan tantangan bagi para tenaga kesehatan. Mengabdi di tengah rimba, menahan rindu bertemu keluarga, hari itulah yang harus mereka alami ketika bertugas di pedalaman. Memang tidak mudah meninggalkan kenyamanan untuk berjuang demi hidup orang lain. Bertugas untuk membantu proses kelahiran bayi, melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan menyusui, serta menjaga kesehatan bayi dan balita. Hal itulah yang dilakukan Norbaya, seorang bidan desa yang ditugaskan di Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Ia merupakan seorang istri dari Bripto Henry, yang berdinas di Polsek Jaro Polres Tabalong. Menurut Bayah, profesi sebagai bidan desa sangat menyenangkan, karena bisa mengaplikasikan ilmu yang ia peroleh untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Norbaya, istri dari Bripto Henry, Polsek Jaro Polres Tabalong. Profesi sebagai seorang bidan desa itu menurut saya sangat menyenangkan, karena kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Walaupun dengan keadaan jalan ataupun keadaan listrik dan keadaan fasilitas dan tempat yang kurang memadai, saya tetap melayani masyarakat dengan baik. Bertugas sebagai bidan desa, mengharuskan Bayah menetap di desa Panaan. Jika kondisi memungkinkan, terkadang ia menyempatkan diri untuk pulang satu minggu sekali. Namun jika cuaca tidak bersahabat, dalam satu bulannya petugas kesehatan di desa ini harus menetap selama tiga minggu. Biasanya saya di sini satu minggu, di sini nanti dua atau tiga hari saya pulang ke tempat suami saya. Karena suami saya itu bekerja di luar sana juga, nggak bisa ikut ke sini. Jadi seminggu sekali pulang ke sana, nanti ke sini. Kadang lebih dari seminggu kalau misalnya kena musim hujan itu kan nggak bisa ke Muara Uya, ya terpaksa ditunda dulu sampai dua minggu. Kadang baru bisa pulang ke sana. Iya, saya menetap di desa ini ya kurang lebih kalau dalam satu bulan itu tiga minggu. Akses jalan yang masih berupa tanah dan kerikil, membuat medan yang dilalui untuk menuju desa Panaan sangatlah sulit. Diperlukan waktu sekitar dua jam perjalanan dari Tanjung untuk sampai ke desa Panaan. Itu pun jika kondisi jalan dalam keadaan kering. Namun menurutnya jika kondisi jalan dalam keadaan basah, perjalanan menuju desa ini bisa ditempuh tiga sampai empat jam. Kalau dari rumah saya sendiri, dari Muara Uya ke Tanjung itu sudah satu jam. Terus dari Tanjung ke sini itu kurang lebih kalau misalnya jalannya itu bagus, itu bisa ditempuh selama dua jam. Tapi kalau jalannya itu basah atau kena hujan itu bisa ditempuh kurang lebih itu tiga jam sampai empat jam. Medan yang dilalui itu ya sangat sulit karena akses jalannya juga masih kerikil, bercampur dengan tanah liat. Jadi kalau misalnya sedikit aja kena guyur hujan itu pasti langsung becek dan langsung licin. Jadi medannya itu sangat sulit sekali untuk dicapai, untuk bisa menuju ke desa Panaan. Untuk menuju desa Panaan biasanya bayah diantarkan oleh suami. Namun jika suaminya berhalangan, bayah biasanya berangkat bersama-sama dengan petugas kesehatan yang lain yang juga ditugaskan di desa Panaan. Saya kalau biasanya pergi ke desa itu kadang diantar suami, kalau suami saya lagi tidak sibuk kerja. Tapi kalau memang ada tugas yang lain, saya bisa naik ojek, bisa bawa motor sendiri. Karena kalau jalannya memang keadaan cuaca itu bagus, saya bisa sendiri. Jadi terkadang sama teman juga yang kerjanya berdampingan dengan desa saya, bisa bareng. Gitu mas. Untuk menuju desa Panaan biasanya bayah diantarkan oleh suami. Namun jika suaminya berhalangan, bayah biasanya berangkat bersama-sama dengan petugas kesehatan yang lain yang juga ditugaskan di desa Panaan. Saya kalau biasanya pergi ke desa itu kadang diantar suami, kalau suami saya lagi tidak sibuk kerja. Tapi kalau memang ada tugas yang lain, saya bisa naik ojek, bisa bawa motor sendiri. Karena kalau jalannya memang keadaan cuaca itu bagus, saya bisa sendiri. Terkadang sama teman juga yang kerjanya berdampingan dengan desa saya, bisa bareng. Tentunya selama perjalanan rasa takut dan gelisah terkadang juga ada di benak Norbayah ketika harus berhadapan dengan medan yang cukup berat. Namun karena niat untuk menolong warga yang ada di desa terpencil tersebut, memacu semangatnya kembali untuk segera tiba di desa Panaan. Dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran kita, dengan niat kita untuk menolong masyarakat yang tinggalnya di pedesaan terpencil itu, maka dari situlah semangat saya untuk berani, untuk maju, untuk tetap berjuang, untuk bisa sampai ke desa Panaan ini. Walaupun tanpa suami, tanpa orang lain, tapi ya itu tadi saya tetap semangat demi masyarakat yang membutuhkan saya di sini. Bayah mengakui suami dan keluarganya sangat mendukung profesi yang ia jalani saat ini. Terlebih yang ia lakukan bernilai positif dan berguna bagi masyarakat, walaupun harus terpisah dengan suami dan keluarga. Keluarga dan suami saya bahkan sangat mendukung selama yang saya lakukan itu positif dan membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bidan di desa Panaan ini. Tantangan yang dihadapi bayah pun beraneka ragam dalam menjalankan tugas di desa terpencil ini. Terlebih bertugas sebagai bidan di desa yang memiliki fasilitas kesehatan seadanya. Ya kalau tantangan itu sangat banyak ya, yang terutama yang paling apa itu tantangan apabila ada kita menolong persalinan dengan komplikasi yang harus itu harus mendapatkan atau harus ke fasilitas yang lebih memadai itu kadang agak sulit karena medannya ini kadang kan kalau pakai mobil pun bisa sampai 5 jam sampai 6 jam itu kendala yang paling sulit menurut saya di desa itu. Karena kan pasien itu harus sampai dengan cepat dengan keadaan begini dengan keadaan gawat tapi terkadang sampainya itu lambat karena akses jalannya yang sangat sulit dan jauh. Dengan adanya petugas kesehatan di desa Panaan ini, masyarakat setempat pun merasa sangat senang dan terbantu. Reaksi masyarakat dengan adapi dan di sini itu sangat senang, sangat mendukung karena mereka itu merasa lebih mudah untuk memeriksakan diri walaupun untuk saat ini kan fasilitasnya masih cuma fasilitas dasar walaupun terkadang apa yang mereka inginkan itu tidak sesuai tapi kan mereka masih dapat penanganan awal dari adanya bidan di sini. Jadi mereka itu merasa senang dan merasa ikut terbantu dengan adanya fasilitas kesehatan atau bidan desa di desa Panaan ini. Terima kasih telah menonton!